Ini duit 500 juta pakailah untuk kemaslahan umat Mau bangun masjid, mau bangun klinik, mau bangun mushalah, mau bantu fakir miskin Ada duit itu tak mau dia pakai, itu ada zuhud itu Sekarang orang memahami zuhud, itu orangnya zuhud itu Pak Ustaz Kenapa? Dia tak ada apa-apa Itu bukan zuhud, itu fakir miskin Pak Ustaz kita zuhud aja sih Bukan zuhud, malas Jangan sampai kemalasan kita dilegitimasi dengan ajaran agama Ini yang paling bahaya Malas dia, bangun jam 9 pagi Pas ditanya orang, kenapa kau tak buka usaha? Loh, kiri jamin, Allah, mana letak tawakkal kita? Ini orang mesti dicampak, lepus emosi Semak dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya di sini, di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa, klik tanda loncengnya Terima kasih Ketika keluar dari masjid, doanya Allahumma inni as'alukamim publik Kasih aku rezeki Kenapa keluar masjid, doanya kasih aku rezeki? Karena begitu keluar dari masjid Nabawi Yang pertama ditemui dari masjid itu adalah pasar Posisi pasar di zaman Nabi itu letaknya sekarang di pintu Bapu Salam Jadi kalau kita masuk masjid Nabawi Sekarang kita masuk dari pintu Bapu Salam Cobalah ukur dari pintu Bapu Salam itu Langkah berapa langkah sampai ke Taman Rawdoh Itulah jarak antara masjid dan pasar Jadi begitu keluar dari Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Iza kudiyatissalah Kalau kamu sudah melaksanakan sholat Fantashiru fil'ad Bertebaranlah kamu di atas muka bumi Wabutawumifadillah Carilah karunia Allah Tidak ada Islam mengajar Kalau kamu sudah selesai sholat Duduklah kamu di masjid itu sampai tenggelam matahari Habis itu duduk-duduk lagi sampai tenggelam matahari Habis itu duduk-duduk lagi sampai melekal maut datang Tidak ada Tapi setelah sholat itu kita disuruh bertebaran di atas muka bumi Makanya berdoa Allahumma inni as'aduka mimfabulik Lalu kemudian bagaimana dengan zuhud Nah ini selalu orang banyak mengaitkannya Ya udahlah saya sudah taubat bahasa Abla hijrah saya zuhud aja Zuhud itu artinya Barang itu ada Tapi tidak dipakainya untuk pribadi Diserah hanya untuk agama Allah Itu arti zuhud itu Dia punya mobil Mobil itu diserahkannya untuk agama Allah Ini mobil ini kewakakan jadi mobil ambulan Itu yang zuhud itu Dia punya duit 500 juta Diserahkannya kemas kurang Ini duit 500 juta Pakailah untuk kemaslahan umat Mau bangun masjid Mau bangun klinik Mau bangun mushalat Mau membantu pakir miskin Ada duit itu tak mau dia pakai Itu arti zuhud itu Jika orang-orang memahami zuhud Itu orang-orang zuhud itu Pak Ustaz Kenapa? Dia tak ada apa-apa Itu bukan zuhud itu Pak Kiri miskin Tak bisa dibayar katanya mana zuhud mana Ada barang itu Mana dalil? Ustaz ngomongnya mesti pakai dalil Pak Ustaz Nabi waktu perang badar tahun ke-2 hijrah Kalau dia dapat wahyu umur 40 Dia berdakwah di maka 13 tahun Perang badar tahun ke-2 Berapakah umur Nabi pada saat perang badar? Ini uas ujian agar semester 40 Tambah 13 Tambah 2 55 tahun Waktu dia umur 55 tahun Dia panglima perang Waktu umur 55 tahun Dia naik kuda dari Madinah ke badar 150 km Waktu umur 55 tahun Dia dapat wanimah Hasil dari perang badar 50.000 keping uang dinar Satu duit dinar itu 4,25 gram 4,25 gram emas Berarti sekarang 4.250.000 Tapi karena kita udah lama kenal 4 juta aja lah 4 juta kali 50 Satu keping kan 4 juta 4 juta kali 50.000 keping Orang hibmin tahu berapa dulu? 200 miliar 200 miliar Jadi duit Nabi tahun 2 itu 200 miliar Ada pernah nampak istana Nabi Muhammad Terbuat dari emas garbunya dari perunggung Nabi itu punya atau tak punya? Punya Tapi tak dipakainya Itu anak zuhut itu Bukan tak punya Ini sekarang Anak muda setelah hijrah Gimana? Jadi kalau buka usaha Ruko kemarin Ruko usaha kita zuhut aja Bukan zuhut Malas Jangan sampai kemalasan kita Dilegitimasi dengan ajaran agama Ini yang paling bahaya Malas dia Bangun jam 9 pagi Pas ditanya orang Kenapa kau tak buka usaha? Terus kiri jamin Allah Mana ada tata wakal kita? Ini orang mesti campak Lebih memosih Semak dunia Oleh sebab itu Maka pahami agama ini dengan baik Siapa orang yang boking tempat di surga? Man bana masjid Dan banallah Misla bubaitan Kejana Orang yang boking tempat di surga Orang yang bangun masjid Setiap ketua hibmi Bangun satu masjid Dua dan tiga masjid Satu masjidnya sebulan Setiap kecamatan Mesti ada masjid-masjid Masjidnya mesti macam masjid Nabawi Macam mana masjid Nabawi itu? Di samping masjid ada pasarnya Sehingga nanti buat acara tablik akbar Subuh kajian Kajian dengan Ustaz Solhas Kajian dengan Ustaz Ali Kajian dengan Al-Mukaram Kajian dengan Ustaz Mas Puro Setelah kajian jamaah Diajak beli sembako bersama Ke warung siapa? Warung kita Duitnya di siapa? Duit jamaah Balik kepada siapa? Balik ke umat Sekarang Kambing punya susu Sapi punya nama Susu siapa? Susu sapi Pas dicium bau kambing Jamaahnya punya kita Tapi kita tidak mengelola Bagaimana kita mengelola jamaah Ini full 24 jam Sekarang yang baru kita kelola jamaah Ini cuma satu Pengajiannya saja Yang lain dari pengajian Kita kelola Bangun tidur Masuk di toilet Gosok gigi Mustinya pasta giginya Siwa Siapa yang memproduksi itu? Ipmi Ipmi mesti mempunyai pabrik Siwa Siap 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 Habis itu dia mandi Dia pakai sampo Yang lagi dipakainya sampo si makron Habis itu dia pakai sabun Sabunnya Sabun produk kita Kemasannya tidak beberapa menarik Tadi Ustadznya mengiklankin Dia Usap solat Surat Bajar maafnya Apa kata solat? Habis itu dia sebelum solat Dia minum dulu Apa kata solat? Apapun makanannya Minumnya tetap Oke Oke Habis itu pagi itu dia sarapan Buka mata Nampak cukup Yang pertama kali dimakannya adalah Pepe Yola Mau tidur malam Dia takut dikitnya Dari mulai buka mata Sampai tutup mata Semua produknya Mesti dikelola oleh umat Dari umat Balik kepada umat Tanggung jawab siapa ini? Ipmi Bukan tanggung jawab saya Aku dah menyampaikan Kepada bisnismen-bisnismen Usahawan-usahawan muda ini Kalau aku nanti di asherat Ditanya Ya Allah Ta'ala Dari masyarakat Kenapa umat ini Tidak maju Kau hanya ceramah Cerita masalah Maulid Cerita masalah Tahlil Cerita masalah Tidak ya Allah Udah aku sampaikan Dari mulai obat Nyamuk Sampai gosok gigi Sudah aku suruh ke hibmi Disaksikan malaikat malam ini Masya Allah Saya tak ada Saya nanti Meninggal Semuat surga aja lagi Jadi kalau umat ini Keterbelakang itu Salah satunya Ketalahan Ustaz Karena tidak menjelaskan Maka kita jelaskanlah Dimana-mana Itulah gunanya Mas Puroh ini Bersatu berbagai macam Dari alumni Yaman Alumni Al-Azhar Alumni Gontor Alumni Pondok pesantren Salafiyah Kolafiyah Dari berbagai macam Ormas Dari macam Pesantren modern Maupun Klasik Semuanya berkumpul Menyatulah ulama-ulama ini Membangkitkan ekonomi umat Dan anak-anak muda Ikut serta Klaim bangli Cukup komplit Maka insya Allah Kedepan Kebangkitan Islam Dari Bumi Surijaya Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kegelapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh